Kita ke informasi dari Kaltara, pemirsa untuk lebih cepat mengatasi kebakaran tidak melebar, Gubernur berharap setiap pemukiman padat penduduk dibangun pos mini dan hidran khusus pemadam kebakaran. Harapan ini disampaikan Gubernur kepada Wali Kota Tarakan saat bersama-sama meninjau langsung lokasi kebakaran di RT 13, kawasan Beringin 1, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Didampingi Wali Kota Tarakan, Hairul beserta jajarannya dan Kepala Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kaltara, Andi Santi Haji, serta sejumlah Forkopimda, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, menyalurkan bantuan berupa uang tunai dan sembako, serta perlengkapan dapur kepada korban kebakaran. Penyerahan bantuan dari Pemprov Kaltara melalui Gubernur dilakukan di kantor Kelurahan Selumit Pantai yang dijadikan pos kebantuan korban kebakaran. Sementara itu, untuk lebih cepat mengatasi kebakaran tidak melebar, Gubernur berharap setiap pemukiman padat penduduk dibangun pos mini dan hidran khusus pemadam kebakaran. Harapan ini disampaikan Gubernur kepada Wali Kota Tarakan saat bersama-sama meninjau langsung lokasi kebakaran di RT 13, kawasan Beringin 1, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kalimantan Utara. Saya berpesan kepada masyarakatku yang ada di Kelurahan Selumit Pantai, supaya setiap meninggalkan rumah agar mengecek kembali, apalagi misalnya rumah yang ditinggal kosong, barang-barang yang mudah terbakar, itu supaya dijauhkan dari kabel-kabel misalnya, ya itu kabel-kabel yang kecil biasa mudah terbakar. Kemudian kumpul-kumpul gas, selangnya dicabut dari tabungnya. Artinya, yang mudah terbakar supaya diperlukan dikati kembali keluar ataupun meninggalkan rumah. Sebelumnya, musibah kebakaran menghanguskan 6 unit rumah pada selasa dini hari Wita lalu, dan kini para korban kebakaran harus mengungsi ke tempat kerabat terdekat. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Mulia Diabdillah melaporkan.